Halo semuanya, di video kali ini, cara kita mengubah posisi tombol navigasi pada hape Samsung. Jadi bisa teman-teman lihat, di sini kita masih menggunakan navigasi tombol seperti ini ya. Tombol kembali, tombol home, sama aplikasi terakhir dibuka. Jadi teman-teman bisa mengubah posisi tersebut ya, yaitu posisi tombol navigasi. Jadi caranya, teman-teman buka saja pada pengaturan, kemudian di sini teman-teman pergi ke tampilan, kemudian kita pilih bilah navigasi. Nah di sini ada urutan tombol navigasi, teman-teman bisa gunakan yang seperti ini, tuh kan sudah berubah teman-teman ya, tuh. Kayak gini, ataupun yang kayak gini. Nah ini sesuaikan selera teman-teman saja, mau yang seperti apa. Nah kayak gitu ya teman-teman ya, kalau saya sih lebih yang sering menggunakan yang seperti ini ya. Karena kalau dibalikan agak aneh rasanya, nah itu kan cuma tergantung pada kebiasaan teman-teman saja. Nah jadi caranya seperti itu teman-teman ya, kalau teman-teman ingin mengubah posisi tombol navigasi pada HP Samsung. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.